Dari dokumen tentang kepemilikan perusahaan di Departemen Hukum dan HAM, Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Rakabuming Raka, pernah tercatat sebagai pemegang saham dan komisaris PT Rakabu Sejahtera, yang saat ini telah digantikan adiknya, Kaesang Pangarap. Namun saham perusahaan Mabel ini tidak hanya dimiliki keluarga Jokowi, juga ada saham PT Toba Sejahtera milik keluarga Luhut Binsar Panjaitan. Grup Toba Sejahtera sendiri adalah induk perusahaan PT Toba Bara yang memiliki tambang batu bara dan PLTU dan baru saja membeli saham Sandiaga Uno di PLTU Paiton, Jawa Timur. Tapi apa kepentingan perusahaan induk seperti Toba Sejahtera dengan sebuah perusahaan Mabel asal Solo? Dalam dokumen perusahaan, bidang usaha PT Rakabu Sejahtera sesungguhnya tidak hanya Mabel, namun juga meliputi pembangunan atau konstruksi, pembebasan lahan, real estate, property, pengerjaan beton, instalasi mesin, jaringan telekomunikasi, multimedia, hingga reklama dan periklanan, bahkan pengembangan wilayah transmigrasi. Mabel dan furniture hanya salah satu dari bidang usaha terkait kehutanan. PT Rakabu Sejahtera juga bergerak di bidang industri pengolahan kayu, pengangkutan, hingga industri kebutuhan rumah tangga seperti sabun, sampo, pasta gigi, atau tisu yang semua terkait dengan produk turunan kelapa sawit atau kayu. Dengan cakupan bidang usaha sebanyak itu, modal awal perusahaan yang berdiri pada 2009 ini adalah 31 miliar rupiah. Selain sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, Letnan Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan adalah bagian dari tim sukses Jokowi yang disebut Tim Bravo 5. Tim Bravo 5 sendiri diketuai oleh Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, mantan wakil Panglima TNI di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Fahrul Razi juga menjabat komisaris di induk perusahaan PT Tobas Sejahtera, selain di perusahaan tambang pemerintah PT Antam. Pensiunan Jenderal yang lain di tim Bravo 5 Kubu Jokowi adalah Suwaidi Marasabesi, mantan kepala staf umum TNI. Ia tercatat sebagai komisaris PT Kutai Energi yang menambang batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. PT Kutai Energi adalah anak perusahaan PT Tobas Sejahtera yang sahamnya dimiliki keluarga Luhut Panjaitan. Tanpa melihat afiliasi politik, inilah sebagian Jenderal TNI dan Polri yang jejaknya sedang dan pernah berada di perusahaan tambang batu bara. Terima kasih telah menonton! Sementara dari kalangan sipil, ada pengusaha Osman Sabta Odang yang menjadi Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Joko Widodo. Ia memiliki kaitan dengan perusahaan tambang batu bara di bawah bendera PT Total Orbit Prestasi di Barito Utara dan Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan. Nama lain adalah Andi Samsuddin Arshad alias Haji Isam dari Kalimantan Selatan. Pengusaha yang namanya pernah muncul sebagai wakil bendahara di Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini adalah pemilik tambang batu bara di bawah bendera grup John Lin. Perusahaan ini memiliki konsesi dan menambang di tiga kabupaten di Kalimantan Selatan. Berikutnya adalah Hari Tanu Sudibyo, Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Jokowi dan juga Ketua Umum Partai Perindo. Selain memiliki tiga televisi nasional, Hari Tanu juga berbisnis batu bara lewat induk perusahaan bernama MNC Energy and Natural Resources. Di bawahnya terdapat sembilan perusahaan yang diantaranya menambang di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Pengusaha batu bara di kubu Joko Widodo berikutnya adalah Yusuf Kala yang juga wakil presiden dan sekaligus Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional. Pengusaha asal Sulawesi Selatan ini berbisnis batu bara dan listrik lewat bendera Grup Kala dengan setidaknya dua anak usaha, yaitu Kala Arebama dan PT Kala Electrical System yang bekerja sama dengan PLN. Lewat perusahaan yang lain, Yusuf Kala juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga air di Sulawesi Tengah. Lalu bagaimana dengan kubu Prabowo dan Sandiaga Uno? Prabowo Subianto tercatat sebagai pemilik Nusantara Energy Resources yang menaungi 17 anak perusahaan. Adapun Sandiaga Uno adalah pemegang saham Grup Saratoga yang juga pernah menjadi Direktur Tambang Batu Bara PT Multi Harapan Utama di Kutai Kartanegara. Lubang tambang perusahaan ini ikut menelan korban jiwa. Jejak Sandiaga Uno juga muncul di PT Adaro Energy yang merupakan tambang batu bara terbesar di Indonesia saat ini, yang juga memiliki saham di proyek PLTU Batang, Jawa Tengah. Kubu Prabowo Sandi memiliki tim sukses yang disebut Badan Pemenangan Nasional atau BPN, di mana Direktur Komunikasi dan Media dijabat oleh adiknya sendiri, Hasim Joyohadi Kusumo. Hasim adalah pemegang saham PT Batu Hitam Perkasa yang memiliki PLTU di Paiton, Jawa Timur, sebelum dijual kepada PT Saratoga Investama milik Sandiaga Uno. Dan oleh Sandiaga Uno, akhirnya dijual kembali kepada PT Toba Bara Energi milik Luhut Panjaitan. Nama lain di Kubu Prabowo adalah Ferry Mursidan Baldan yang menjabat sebagai Direktur Relawan untuk Badan Pemenangan Nasional. Keluarga Ferry melalui istrinya memiliki tiga izin usaha penambangan batu bara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yaitu PT Syahid Berau Bestari, PT Rantau Panjang Utama Bakti, dan PT Syahid Indah Utama. Bahwa yang 35.000 MW di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu harus dengan cara apapun harus dikejar. Jika sebagian besar dari 35.000 MW yang disebut Presiden Jokowi adalah batu bara, maka ini adalah kabar baik bagi setidaknya 10 perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Sebab 60% dari seluruh bisnis batu bara dikuasai oleh 10 perusahaan ini. Selain menambang batu bara di hulu, di industri hilir mereka juga para pemilik PLTU. Jumlah PLTU dan kapasitas yang dimiliki bervariasi, dan sebagian dalam tahap perencanaan, perluasan, konstruksi, atau komitmen investasi. Sebagian besar mereka memang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bahkan juga tercatat sebagai perusahaan bersaham syariah, seperti Adaro Energy, Bayan Resources, Harum Energy, Indika Energy, Indo Tambang Raya Megah, Bukit Asam, hingga Toba Bara Sejahtera. Saham syariah adalah saham yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Lembaga yang menentukan perusahaan-perusahaan tambang berstatus syariah ini adalah Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lantas siapa yang memimpin Dewan Syariah Nasional MUI? Calon Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, yang juga Ketua MUI. Ma'ruf juga tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah di sejumlah bank, seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Mu'amarat. Itu belum termasuk Dewan Pengawas Syariah di tiga perusahaan asuransi, Mega Insurance, Bringin' Life, dan BNI Life Insurance. Di Bank Mu'amarat, di mana Ma'ruf tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariahnya, baru-baru ini hendak mendapat bantuan modal dari sebuah konsorsium yang salah satunya bernama Links Asia. Tiga nama di perusahaan investasi asal Singapura itu sendiri juga tidak jauh dari lingkaran bisnis batu-bara. Rizal Rishad pernah tercatat sebagai pendiri PT Brawl Coal Energy yang menambang di Kalimantan Timur. Jamal Atamimi adalah komisaris di PT Toba Barat Sejahtera, sementara Diki Yordan adalah direktur di Toba Barat. Terima kasih telah menonton!